Aksi pencurian tangki profil yang sempat menghebohkan masyarakat Tarakan, saat ini sudah ada empat pelaku yang diamankan pihak kepolisian. Diketahui perkara yang ditangani oleh Polsek Tarakan Barat itu diamankan pelaku yang berinisial RS, MR, AD, dan RK. Kini keempat pelaku sudah mendekat di ruterama Polsek Barat. Kemudian untuk tangki profil air yang dicuri para pelaku, saat ini sudah ada 15 buah yang diamankan polisi. Kapolsek Tarakan Barat itu Angesri mengungkapkan, dari keempat pelaku yang diamankan pihaknya, dua diantaranya merupakan residivis, yaitu RS dan MR. Sementara untuk AB dan RK merupakan pemain baru dalam kasus pencurian spesialis tangki profil air. Dilanjutkan Angesri, setelah air dalam profil dibuang, maka pelaku akan kembali datang dengan menggunakan mobil yang mereka sewa untuk mengangkutnya. Para pelaku mulai beraksi sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Selain tangki profil air yang diamankan, sejumlah barang bukti lain juga turut diamankan, diantaranya yaitu motor dan mobil yang disewa pelaku. Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, jadi modus operandi pelaku ini, mereka berjati. Pertama itu mengecek situasi, kemudian ketika sudah dapat targetnya, mereka mulai melekas segerat air itu, kemudian ditinggalkan dulu. Kemudian beberapa saat, baru ngecek lagi, baru mereka yang berkurang untuk mencari unit sewaan, mobil pickup, mereka melakukan itu, kemudian negosiasi. Jadi, kendaraan yang dipakai, roda rumahnya, ini rata-rata semuanya mobil pickup sewaan. Untuk di wilayah Tanjung Pasir, ada tangki profil air dengan volume 5.300 liter yang dicuri pelaku. Kemudian untuk tangki profil tersebut dijual pelaku secara acak kepada masyarakat, bahkan ada yang dijual sampai ke lokasi pertambakan. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli warga di kelurahan Sebengkok, saat melakukan pos kamling sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Saat hendak diamankan warga, pelaku melarikan diri dan sempat membuang tangki profil di tipungan pinggir jalan Anggrek, Keluran, Karanganyar. Dari pengembangan yang dilakukan, dua TKP lain didapati pihaknya yaitu di Jalan Sebengkok, Waru, dan Jalan Kesumabangsa, RT7. Rata-rata mereka beraksi pada subuh dini hari. Di tipungan di pinggir jalan, dari situ tim reskrim konsep Tarakan Bandar melakukan penyelidikan yang mana berhasil mengamankan ada sekitar 4 orang, 4 orang juga pelaku. Di sini ada pemain lama dan pemain baru, dua di antaranya ada residivis dengan TKP yang berbeda. Elijater Timon melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.